Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah Syarifuddin Khalifah, bayi non-muslim yang menolak di baptis, kembali viral di media sosial TikTok Mengingat peristiwa tahun 90-an, kala itu dunia gempar dengan berita besar seorang bayi Berumur 2 bulan dari keluarga katolik di Afrika yang menolak di baptis Ibu tolong jangan baptis saya, saya adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad, katanya ketika itu Mendengar itu ayah dan ibunya Domisia Francis pun bingung Kemudian mereka mendatangkan seorang pendeta untuk berbicara kepada bayi itu Are you Jesus? Apakah kamu Yesus? Dengan tenang, sang bayi Syarifuddin itu menjawab No, I'm not Jesus I'm created by God God, the same God who created Jesus Tidak, aku bukan Yesus Aku diciptakan oleh Tuhan Tuhan yang sama dengan yang menciptakan Yesus Saat itu, ribuan umat Kristen di Tanzania dan sekitarnya Bahkan dipimpin bocah ajaib itu mengucapkan dua kalimat syahadat Bocah Afrika kelahiran 1993 itu lahir di Tanzania, Afrika Ia merupakan keturunan non-muslim Sekarang bayi itu sudah dewasa Setelah ribuan orang di Tanzania, Kenya memeluk agama Islam berkat dakwahnya semenjak kecil Syarifuddin Khalifah juga dikenal sebagai bayi ajaib yang mampu berbicara berbagai bahasa Seperti Arab, Inggris, Perancis, Italia, dan Suwahili Ia pun pandai berceramah dan menerjemahkan Al-Quran ke berbagai bahasa tersebut Hal pertama yang sering diucapkannya adalah Anda bertaubat dan Anda akan diterima oleh Allah SWT Mengejutkannya, di usia yang masih 1,5 tahun Syarifuddin Khalifah sudah mampu hafal Al-Quran 30 juz Ia juga sudah menunaikan sholat 5 waktu Di usia 5 tahun, Syarifuddin mahir berbahasa Arab, Inggris, Perancis, Italia, dan Suwahili Satu bukti kuasa Allah SWT untuk menjadikan manusia bisa berbicara Dengan berbagai bahasa tanpa harus diajarkan Di kota kelahirannya Ar-Rusha Tanzania Merupakan sebuah negara di Afrika Timur yang berpenduduk 36 juta jiwa Sekitar 35 persen penduduknya beragama Islam Disusul Kristen 30 persen dan sisanya beragam kepercayaan Terutama animisme Namun, kota Ar-Rusha tempat kelahiran Syarifuddin Khalifah Mayoritas penduduknya beragama Katolik Di urutan kedua adalah Kristen Anglikan Kemudian Yahudi, baru Islam, dan terakhir Hindu Seperti kebanyakan penduduk Ashura Orang tua Syarifuddin Khalifah juga beragama Katolik Ibunya bernama Domis Yakimaro Sedangkan ayahnya bernama Francis Fuddin Kira Tiba di bulan Desember 1993 Tangis bayi membahagiakan keluarga itu Sadar bahwa bayinya laki-laki? Mereka lebih gembira lagi Sebagaimana pemeluk Katolik lainnya Domisya dan Francis Menyambut anaknya dengan ritual-ritual Nasrani Mereka juga berkeinginan membawa bayi manis itu Ke gereja untuk dibaptis secepatnya Tak ada yang aneh saat mereka berangkat ke gereja Namun saat mereka hampir memasuki altar gereja Mereka dikejutkan dengan suara yang aneh Ternyata suara itu adalah suara bayi mereka Ibu, tolong jangan baptis saya Saya adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, Muhammad Mendengar itu, Domisya dan Francis Kemetar bahkan keringat dingin berjucuran Setelah beradu pandang dan sedikit berbincang Mereka memutuskan untuk membawa bayinya pulang Dan tidak jadi membaptisnya Kemudian awal Maret 1994 Saat usianya melewati dua bulan Bayi itu selalu menangis ketika hendak disusui ibunya Domisya merasa bingung dan khawatir Bayinya kurang gizi jika tidak minum asih Namun diagnosa dokter menyatakan bayi itu sehat Kekhawatiran Domisya pun tidak terbukti Karena anaknya sehat tanpa kekurangan suatu apapun Tidak ada penjelasan apapun Mengapa Allah SWT mentakdirkan Syarifuddin Khalifah Tidak mau minum asih dari ibunya setelah dua bulan Di tengah kebiasaan bayi-bayi belajar mengucapkan Satu suku kata seperti panggilan Ma atau lainnya Syarifuddin justru pada usianya yang baru empat bulan Mulai mengeluarkan lafal-lafal aneh Beberapa tetangga serta keluarga Domisya dan Francis Terheran-heran melihat bayi itu bicara Mulutnya bergerak pelan dan berbunyi Orang-orang yang takjub menimbulkan kegaduhan sementara Namun kemudian mereka diam dalam kehaningan Sayangnya waktu itu mereka tidak mengetahui bahwa yang dibaca Syarifuddin Khalifah Merupakan surat al-Baqarah ayat 54 Domisya khawatir anaknya kerasukan setan Ia lalu membawa bayi itu ke pasur Namun tetap saja Syarifuddin mengulang-ulang ayat itu Hingga kemudian cerita bayi kerasukan setan terdengar oleh Abu Ayyub Salah seorang muslim yang tinggal di daerah itu Saat Abu Ayyub datang Syarifuddin Khalifah juga membaca ayat itu Tak kuasa melihat tenda kebesaran Allah SWT Abu Ayyub sujud syukur di dekat bayi itu Francis dan Domisya sesungguhnya Anak kalian tidak keraskan setan Apa yang dibacanya adalah ayat-ayat Al-Quran Intinya ia mengajak kalian bertaubat kepada Allah Kata Abu Ayyub Beberapa waktu setelah itu Abu Ayyub datang lagi dengan membawa musaf Ia memperlihatkan kepada Francis dan Domisya Ayat-ayat yang dibaca oleh putranya Mereka berdua butuh waktu dalam pergulatan batin untuk beriman Keduanya akhirnya mendapatkan hidayah dan masuk Islam Sesudah masuk Islam itulah mereka memberikan nama untuk anaknya sebagai Syarifuddin Khalifah Kajaiban berikutnya muncul saat Syarifuddin usia 1,5 tahun Saat itu Syarifuddin mampu melakukan sholat serta menghafal Al-Quran dan Bible Kemudian pada usia 4 hingga 5 tahun Ia menguasai 5 bahasa Pada usia itu Syarifuddin mulai melakukan safari dakwah ke berbagai penjuru Tanzania Hingga ke luar negeri Hasilnya lebih dari seribu orang masuk Islam Kisah nyata ini terjadi di distrik Pumuani, Kenya tahun 1998 Ribuan orang telah berkumpul di lapangan untuk melihat bocah ajaib Syarifuddin Khalifah Usianya kala itu baru 5 tahun Namun namanya sudah menjadi buah bibir karena pada usia itu sudah menguasai 5 bahasa Olemat Islam Afrika, Syarifuddin dijuluki Miracle Kids of East Africa Perjalanannya ke Kenya saat itu adalah bagian dari rangkaian safari dakwah ke luar negeri Sebelumnya ia berdakwah ke hampir seluruh kota di negaranya, Tanzania Masyarakat Kenya mengetahui keajaiban Syarifuddin dari mulut ke mulut Namun tak sedikit juga yang menyaksikan bocah ajaib itu lewat Youtube Orang-orang agaknya tak sabar menanti datangnya Syarifuddin Mereka melihat-lihat dan menyelidik apakah mobil yang datang membawa Syarifuddin Khalifah Beberapa waktu kemudian, Syah kecil yang mereka nantikan akhirnya tiba Ia datang dengan pengawalan ketat layaknya seorang presiden Ribuan orang yang menanti Syarifuddin rupanya bukan hanya orang muslim Tak sedikit orang-orang Kristen yang hadir karena rasa penasaran mereka Mungkin juga karena mereka mendengar bahwa bocah ajaib itu dilahirkan dari keluarga Katolik Hafal Al-Quran pada usia 1,5 tahun Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah pemirsa Insiklopedia Al-Fatih Sampai disini perjumpaan kita kali ini Semoga menginspirasi Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton